Oleh Kota Pontianak, Edi Rusti Kamtono mengaku sejumlah pasar yang ada di Kota Pontianak perlu ditingkatkan kualitasnya. Pihaknya telah membuat program untuk melakukan revitalisasi pasar agar aktivitas yang berlangsung bisa berjalan aman dan juga nyaman. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Pontianak adalah dengan mendata seluruh pasar yang ada untuk dijadikan pasar unggulan bersifat tradisional tapi bernuansa modern. Oleh Kota Pontianak, Edi Rusti Kamtono mengatakan revitalisasi itu merupakan program dari pemerintah Kota Pontianak. Master Plan Pasar tersebut telah ada yang nantinya dengan terwujudnya pasar itu maka akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli yang beraktivitas serta produk yang dijual terjamin kebersihannya. Edi menjelaskan tujuan pemerintah Kota Pontianak melakukan revitalisasi pasar karena merupakan sarana dan perasarana yang dibutuhkan masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah kota untuk memfabilitasinya. Sebab pasar merupakan salah satu interaksi akan pemerintah kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat. Itu pasar unggulan yang tradisional tapi nuansanya modern artinya bersih aman nyaman terus maaf produk-produk makanan yang dijual itu yang dijual itu lebih dijamin higienisnya. Memang beberapa pasar sudah bagus tapi masih ada beberapa pasar yang perlu ditingkatkan kualitas serana-perasarannya karena kan ini kan tergantung juga dari pengelolaan, dari mindset pedagang dan juga pembeli yang datang. Wali Kota Pontianak, Edi Rusti Kamtuno mengatakan, sejauh ini aktivitas di pasar-pasar yang ada berjalan lancar, tidak terdapat kendala saat aktivitas jual-beli berlangsung. Saat ini ada 15 pasar di Kota Pontianak dengan rincian 8 milik pemerintah Kota Pontianak dan 7 milik swasta. Terima kasih.